Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Ya sebetulnya Tidak ingin ngomong hati Tidak ada yang perlu diomongkan Karena sudah penuh hati Ya hati itu Kalau sudah penuh Enaknya dinikmati Tapi Mau ambil barokah di perintah sama Abid Mahdi Ya di perintah sama Abid Mahdi Insya Allah barokah buat saya Mudah-mudahan saya dikasih ilmu yang berkah semua Dan antum dikasih pendengaran yang berkah Amin Salaf kita Itu hidupnya Jalan di atas berkah Tidak cari jalan yang lain Orang mau punya pengikut miliaran Orang punya harta Triliunan Orang mau punya bendera Yang apapun Salah enggak murus Kenapa? Rawatuna Habibi Muhammad S.A.W Bendera kita cuma satu Sayyidina Muhammad S.A.W Rasulullah Makanya enggak pernah Membanggakan orang lain Orang lain mau begini Silahkan Orang lain mau begini Silahkan Orang lain mau begini Silahkan Tapi kita punya leluhur Kodaman alat Kodamin Setapa demi setapa Hidupnya Yaqenak Bilkafir Mau bilgolel Kona'ah dengan yang banyak Kalau udah punya Rasulullah Kan udah punya yang terbanyak Baginda Muhammad S.A.W Cukup puas Dengan Nabi Muhammad S.A.W Enggak pernah bisa Puas dengan yang lain Hadha Jamalul Mustafa Anwaruhu lahat lana Allah Masallir S.A.W Kaidahal Baginda Muhammad S.A.W Cahayanya sudah terang Berderang Menyerai Menyerai kita semua Masa mau cari cahaya yang lain Masa mau cari Liat yang Yang lain Karena itulah Salah selalu Ngajak Leluhurni Hadhir Maulid Mungkin orang sekarang Mikir Hadhir Maul Hadhir Pantai Mandur Jamil Pemandangannya indah Tapi kita kurang Mungkin Kita Gak neladani yang leluhur kita Al-Mandur Al-Jamil Fi Hadhir Majlis Pemandangan yang indah Itu ya seperti ini Masabihuna Fiddayaji Wujuhur Rijah Lil Kirami Cahaya lentera Lantara kami Di tengah kegelapan Kegelapan Itu bukan Cahaya rembulan Bukan lampu LED Bukan Wujuhur Rijah Lil Kirami Ghani Nabiha Ansiraji Cahaya kami Adalah melihat Wajahnya Orang-orang yang Suara Wujuhur Rijah Lil Kirami Wajahnya Orang-orang yang Mulia Orang-orang yang Punya pangkat Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ghamina Kami merasa puas Merasa cukup Dengan wajah-wajah itu Sehingga kami Tak butuh Cahaya-cahaya Yang lain Kami gak perlu Cahaya-cahaya Yang lain Kenapa Dari cahayanya Nabi Muhammad S.A.W Kala Ya Jabir Inna Allah Falakal qabla Asyai Nura Nabi Kala Muhammad S.A.W Min Nur Baginda Muhammad S.A.W Kepada Sahabatnya Tertinta Sehingga Jabir bin Abdullah R.A Ya Jabir Ketahuilah Rasul Muhammad Menyampaikan Kepada Jabir Ketika Serina Jabir Bertanya Apa yang Allah Ciptakan Pertama kali Apa yang Pertama kali Allah Kreasi Allah Buat Pertama kali Apa Kala Ya Jabir Wahai Jabir Inna Allah Inna Allah Rasul Muhammad S.A.W Menggunakan Inna Sesungguhnya Inna Allah Tanbih Dari Nabi Muhammad S.A.W Kita diingatkan Sama Nabi Muhammad S.A.W Kita disuruh Memperhatikan Sabda beliau Yang satu ini Rasulullah Mata Allah Menciptakan Inna Allah Sungguh Allah Sebelum Menciptakan Segala sesuatu Nur Nabi Allah Menciptakan Cahaya Nabi Muhammad S.A.W Minnuri Dari cahayanya Allah S.A.W Rasul Alam Bimuradih Hanya Nabi Yang paham Maksud ucapannya Kita gak paham Kita gak ngerti Kita cuman beriman Dengan apa yang disampaikan Nabi Muhammad S.A.W S.A.W Cahaya ini Kemudian Semakin berpendar Semakin Menyalah Semakin Seperti Soratan Surajan Wahaja Yang gak putus-putus Yaitu saat Bertemunya Zat Zat Nabi Musa Ya Allah Jadikan aku Umatnya Ahmad Jadikan aku Umatnya Muhammad S.A.W Karena Nabi Musa Melihat Kebesaran Baginda Muhammad S.A.W Allah pun janjikan Kepada Nabi Musa Engkau nanti akan bertemu Dengan Baginda Muhammad S.A.W Allah siapkan Pertemuan itu Secara khusus Sebelum pertemuan Yang secara umum Di Masjid Al-Aqsa Yang secara khusus Di langit yang ke-6 Bertemulah Dengan Nabi Musa S.A.W Disitu Nabi Musa Kembali ke Allah Kembali ke Allah Kenapa Hada Jamalul Mustafa S.A.W Alhamdulillah Nabi Musa menikmati Nur Allah Yang ada dalam diri Nabi Muhammad S.A.W Kesubhanallah Cahaya ini Dibawa ke muka bumi Dilihat oleh Para suhaban Ru'ahu Ashabin Nabi S.A.W Suhabannya Rasulullah Hidup dengan cahaya tersebut Makan bersama cahaya tersebut Berbicara Dengan cahaya tersebut Berjuang Bersama cahaya tersebut Rukuk Sujud Bersama cahaya tersebut Maka Rasul pun Mengeluarkan Satu sabda Yang luar biasa Tuba man rohani Aura man rohani Sungguh beruntung Orang yang pernah Melihat aku Melihat dengan iman Dengan yakin Dengan cinta Baginda Muhammad S.A.W Rasulullah Mata akan Tuba Jannah Surga untuknya Surga untuk orang Yang pernah melihat aku Atau orang yang pernah Melihat orang yang Melihat aku Dan Kenekmatan Memandang wajah Nabi Muhammad S.A.W Ini Betul-betul disimpan Oleh sahabat Sehingga ketika Mendengar berita Ke wafatnya Baginda Muhammad S.A.W Seorang sahabat Yang lagi mendengar Berita itu Di perkebunannya Angkat tangan Ya Allah Setelah mata ini Melihat kekasihmu Baginda Muhammad S.A.W Aku tidak ingin Melihat yang lain Tolong cabut Penglihatanku saat ini Juga ya Allah Dan Allah pun Mengatulkan doanya Karena ingin Menyimpan Pandangan ini Tidak mau Dikotori dengan Pandangan yang lain Meskipun pandangan Sahabat Tidak ada yang kotor Semuanya bersih Semuanya jernih Tetapi tidak ada yang Lebih indah Dari Nabi Muhammad S.A.W Kemudian pandangan ini Dipandang oleh Para tabi'in Sehingga sampai-sampai Dikatakan dahulu Dahulu Para tabi'in Kalau mau berjuang Nanya dulu Apakah diantara kita Ada sahabat Kalau disebut ada Maka tenang mereka semua Pasti kita akan menang Gak mungkin kalah Karena ada orang yang Pernah melihat Nabi Muhammad S.A.W Kemudian di zaman Tabi'in ditanya Apakah diantara kita Ada tabi'in Kalau dibilang ada Maka mereka yakin Barakah pandangan tersebut Membawa kemenangan Untuk perjuangan Islam Wal-Muslimis Dan tidak pernah kalah Kalau disitu ada tabi'in Karena apa? Al-madad fil-masyhad Keyakinan yang kuat Akan berkah Dari pandangan tersebut Subhanallah Untuk Alawiyin Untuk anak cucu Nabi Muhammad S.A.W Sesuatu yang sangat istimewa Bukan hanya memandang ayahnya Ayah memandang kakeknya Kakek memandang kakeknya Kakek memandang kakeknya Terus sampai Nabi Muhammad S.A.W Tapi fizatihim Di dalam dirinya Anak cucu Nabi Ada darah Nabi Muhammad S.A.W Ada darahnya Rasulullah Sesuatu nikmat Yang luar biasa Dan negeri ini Punya kenikmatan Yang luar biasa Karena kalau kita Lihat dengan mata Kepala kita Kita pergi ke Eropa Kita pergi ke Asia Bahkan kita sampai Ketimur Tengah Cari anak cucu Nabi Yang lebih banyak dari Indonesia Sulit ditemukan Begitu banyak Anak cucu Nabi Muhammad S.A.W Di negara kita Apalagi di Palembang Masya Allah Penuh dengan anak cucu Nabi Muhammad S.A.W Ini kenikmatan yang luar biasa Dan saya ditampirkan Hari ini ada di sini Di dalam cahaya tersebut Bermandikan cahaya Ni'mat Asyik Menyenangkan Yang seperti ini Makanan ruhani Yang sekarang banyak dilupakan Sama orang Orang sekarang cari Ada enggak Tempat makan yang baru Ya Kita mau kuliner ke sana Kuliner ke sana Kuliner ke sana Majalis itu buka Di setiap tempat Di setiap waktu Ada majlis A Majlis B Solawat A Maulid A Macam-macam majlis Lakin kita enggak Mengatakan kepada Anak keturunan kita Itu loh makanan yang enak Itu loh makanan yang enak Habib Ali Lahabshi Selalu mewasiatkan Kepada seluruh sohabatnya Aku minta kalian Melakukan satu hal Kalau itu kalian Lakukan akan selamat Dunia akhirat Setiap hari Ketika duduk Bersama keluargamu Makan dan minum Bersama keluargamu Tanyakan kepada mereka Urusan agama mereka Bagaimana sholatmu Bagaimana zikirmu Bagaimana bacaan Al-Quranmu Setiap hari Tanyakan Waktu makan Enggak pagi sampai malam Waktu makan duduk Tapi sekarang yang terjadi Waktu makan Kita enggak membahas Masalah sholat Enggak membahas Masalah fikir Yang kita bahas Umur dunia Al-Fania Perkara-perkara dunia Yang akan sirna Yang akan hilang Sehingga umur kita Enggak ada perkahnya Habis sia-sia La dunia Wala akhirat Enggak ada manfaat dunia Enggak ada manfaat akhirat Sementara orang-orang yang terdahulu Sebagaimana katakan Habib Madi Sederhana Nyantai hidupnya Masya Allah Sholat sama seperti Kita sholat Makan sama seperti Kita makan Bekerja Enggak sama Seperti kita bekerja Beliau-beliau kerja Cuma dua jam Tiga jam Kerjanya nyantai Kerjanya Nyantai Harta yang didapat sedikit Tetapi Nekmat yang diperoleh Mengalahkan kita Yang kerja Berjam-jam Dan punya harta yang banyak Kering Kosong kita Kenapa? Karena kita Tidak benar-benar Mengikuti Apa yang namanya Jalan Barokah Naifuani Rahimahkumullah Saya suruh ngomong apa Juga gak tahu Bim Madi Tadi ngerocos gak jelas Keluar gak pakai mikir Apa yang ada dikeluar Keluargan Sudah penuh Disuruh mau ngomong Cuman ya Supaya Saya dapat ilmu saja Yang berkah Ada yang bawa simtudurur Saya mau pinjam Ya Saya ambil satu saja Contoh Disimtudurur ini Ini kitab Keliatannya tipis kecil Ini sudah dengan Kosidah-kosidahnya ya Keliatannya tipis kecil Tapi yang ngarang kitab ini Al-Qutu Wali yang Tingkatannya tertinggi Di zamannya Habib Ali bin Muhammad bin Khazid Al-Habji Yang mana Nabi SAW Membanggakannya Dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW Nah disini ada Satu Fasal Setelah kiam Coba kalau saya baca sedikit Sedikit saja Saya bacakan Insya Allah Kita akan Dapat perkah yang banyak Tenang Habib Mahdi Anak gak pernah mikir Biar jam berapa Gak ngurus Biar pesawatnya Yang mikir Wahina Barza Sallallahu Aleyhi Wasallam Min Batni Ummi Barza Rafi Antarfah In Assama Mu'mian Bidhanika Rafi Al-Fat 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 tersebut, lihat nih adabnya alawiyin, adabnya ulama kita kepada ulama-ulama yang lain gak mau masuk dalam khilaf gak mau menimbulkan perbedaan, kalau disitu ada khilaf bisa keluar dari khilaf, ahzad bisa keluar dari perbedaan pendapat menimbulkan persatuan lebih bagus, ini dimukur di ma'adhi setelah mahalul qiyah salah satu ilmu yang kita dapat, kemudian yang kedua Habib Ali Hamshiri dikenal Habib yang Masya Allah, berkahnya luar biasa rezekinya sampai menjadi tren gitu ya, kalau mau rezekinya banyak, datang hal Sulu, sampai seperti itu ya dari tahun ke tahun Hamid Pasuruan sampai mengeluarkan fatwa itu kan, Menteri Ekonomi para habaib, Habib Ali Habshiri halnya di Sulu, dan seterusnya seterusnya, nah saya tertarik, saya tertarik ternyata di simtuduran ini, pasal wahina baroza, setelah mahalul qiyah Habib Ali itu ngutip hadith dari sahabat yang ternyata sahabatnya juga Komlomerat sahabat yang dipilih sahabat Komlomerat sahabat yang kaya raya, yaitu Sayyidina Aburrahman bin Auf radiyallahu aloh sahabat Komlomerat nah ada pesan yang saya ambil hikmahnya saya ambil hikmahnya rahasia kekayaan Sayyidina Aburrahman bin Auf radiyallahu aloh dari mana Sayyidina Aburrahman bin Auf ini bisa kaya apakah pinter dagang? enggak, banyak sahabat yang lebih pinter apakah beliau handal? enggak banyak yang lebih handal lebih handal tapi ada satu sir rahasia kenapa Sayyidina Aburrahman bin Auf radiyallahu aloh menjadi orang yang sangat kaya raya dan dijamin masuk surba meskipun merangka artinya masuk dalam surga Allah Ta'ala jaminan dari Nabi Muhammad s.a.w ternyata rahasianya adalah pada ibunya Sina Aburrahman bin Auf menceritakan bahwasannya ibunya syafa boleh dibaca syafa boleh syafa radiyallahu ta'ala mengatakan ketika lama waladat aminatu radiyallahu anha inilah artidahnya para habaib jadi kalau ngikutin habib ikut akidahnya jangan cuma ikut habibnya gak ikut akidahnya akidahnya para habaib adalah ahlus sunnah wal jamaah sunni husaimi alawi akidahnya itu gak punya akidah yang lain madhabnya syafi'i beliau-beliau berkiakinan orang tua Nabi Muhammad s.a.w adalah orang tua zilqadrilazim ayahnya pangkatnya tinggi imunya aminah memberikan keselamatan sehingga disebut radiyallahu anha semoga Allah meridhainya siapapun yang berkata apapun tentang orang tua Nabi Muhammad s.a.w silahkan urusanmu dengan urusanmu tapi kami pada habaib kami duriah Nabi Muhammad s.a.w kami ahlus sunnah wal jamaah orang tua Nabi di surga dan surga yang tertinggi bersama Nabi Muhammad s.a.w itu akidah makanya diingatkan terus di maulid biar anak-anak kita paham karena di luar sana banyak duit banyak orang yang alirannya aneh-aneh banyak orang yang pemikirannya aneh-aneh kita harus jaga anak-anak kita ayah rusul orang tua rusul ibu rusul tempatnya viljanah dan a'alah yang paling tinggi bersama Nabi Muhammad s.a.w jangan ada gerak gerakuan kemudian apa yang terjadi Nabi s.a.w ketika Baroza muncul keluar lahir dari itu yang pertama kali menerima coba kita bayangkan jagat raya ini ingin ketemu Nabi Muhammad s.a.w jagat raya ingin melihat zat yang permandikan cahayanya Allah jagat raya ingin menatap zat yang diciptakan dari cahayanya Allah yang Allah izinkan pertama kali menyentuh jasad itu adalah seorang wanita yang namanya syafa wanita ini belum beriman belum syafa jatuh ke tanganku kepelukanku ke pangkuanku aku pegang aku mendengar dan melihat Nabi s.a.w itu menangis dengan suara yang keras menurut di wajah yang lain artinya kalau ada bersin ada yang kuat menangis dengan suara keras bagi tanda itu kesempurnaan seorang manusia yang pengen saya patik di sini kita gak akan bahas yang masalah malaikat mengatakan ini malaikat mengatakan itu coba kita lihat ini tangan belum beriman menentuh Nabi Muhammad s.a.w jangan dilupakan sama Allah subhanahu wa ta'ala tangan ini maka Allah beri anak yang tangannya barakah karena ibunya tangannya mengurus Nabi Muhammad s.a.w maka anaknya tangannya diurus oleh Allah tangan dibalas dengan tangan berkah sehingga sehingga Abdul Rahman bin off itu kalau tangannya menyentuh berkah apapun berkah itu harganya langsung naik kenapa ini kok tangannya beda ya ada apanya tangannya ternyata tangannya dapat barakah dari ibunya yang ibunya mendapat berkah langsung dari Nabi Muhammad s.a.w sehingga Rasulullah mendoakan berkah untuk Abdul Rahman bin bin kemudian yang kedua di ruangan itu di kamar lahirnya Nabi Muhammad s.a.w 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 qalati syafa'u fa'adha'alahu ma'bainal masyriki wal maghrib cahaya Nabi Muhammad s.a.w itu menerangi seluruhnya sehingga sampai barat dan timur itu menjadi cahaya yang luar biasa sampai-sampai fa'adha'alahu ila ba'zi kusuri siapa syafa'ad manusia biasa yang saat itu belum beriman gak punya kesaktian gak punya kemampuan spiritual bukan orang yang penerawang bukan manusia biasa hari itu dia melihat cahaya yang luar biasa dan dikatakan dari barat sampai timur seluruh dunia dilihat sama syafa'ad syafa'ad melihat dunia sehingga bisa mengatakan dari barat sampai timur sampai-sampai saya melihat sebagian daripada istana-istana romawi saya lihat dari kamar Nabi Muhammad s.a.w Allah s.a.w efwari rahmatullahi wabarakatuh bagaimana bisa kok bisa gitu ya mata yang gak beriman ini diberi Allah kemampuan yang luar biasa karena mata ini ketempelan cahaya Nabi Muhammad s.a.w cahaya itu punya sifat dia terhalang mudah dihalangi cahaya ini lampu kalau saya begini gak kena wajah saya terhalang matahari yang dasarnya luar biasa itu sama payung kalah begitu ada payung mataharinya selesai selesai kena awan dikit gak kelihatan tuh cahaya mata matahari mendung yang ada tapi cahaya Nabi Muhammad s.a.w di kamar kamarnya tertutup kamarnya tertutup tembok semuanya cahaya ini gak bisa dihalangi tembok gak bisa seluat dan Nabi cahaya ini gak bisa dihalangi tembok gak bisa temboknya gak jebol tapi temboknya ngilang lebur dalam cahaya sehingga syafa melihat oh itu istana romawi dalam jarak pandang yang sangat dekat wah nusiasa malik nah kalau ini cahaya Nabi nempel ke belum beriman hasilnya seperti itu lantas bagaimana cahaya Nabi itu kalau nempel pada mu'min salu'ala khairil anam al-mustafa badarit tamam salu'ala wasallimu yasfa'alana yawmaz zihaam badarit tamam purnaanak yang sempurna yang nanti di hari kiamat akan berikan syafaat kepada kita semua makanya orang-orang yang sudah kenal sama cahaya ini hidupnya tenang nah cahaya ini kemudian oleh leluhur kita disebarluaskan kepada masyarakat biar melihat dari dulu kita diajak nih ke majelis lihat wajah habibnya lihat wajah habibnya gak disuruh macam-macam fokus lihat wajah habibnya lihat disitu lihat wajah habib itu lihat wajah ulama itu lihat wajah syah itu lihat wajahnya ada apa disuruh lihat wajah dan menurut disitu Al-Habib Husin bin Hasan Ali semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kenikmatan dan kebaikan di Solo cerita sama saya novel dulu saya itu sama abah saya setiap malam Jumat disuruh ke masjid lihat disuruh lihat diantara dua bola mata habib Alwi suruh lihat cari disitu ada apa setiap malam Jumat itu saya duduk lihat ada apa diantara bola mata habib Alwi ditanya sama abahnya udah ketemu belum bah belum lihat malam Jumat lagi lihat lagi tiap malam Jumat disuruh lihat gitu sampai akhir ngomong bah gak ada apa-apa nah abah cuman pengen kau lihat wajahnya orang Soleh jangan lihat yang lain itu berkahnya luar biasa karena wajahnya Habib Alwi itu lihat wajahnya ayahnya ayahnya lihat Nabi Muhammad S.A.W ayahnya lihat baginda Muhammad S.A.W jadi kalau kita lihat wajah anaknya Masya Allah belum lagi ini anaknya lihat wajahnya ulama-ulama yang lain nempel semua disitu dulu leluhur kita begitu aja anakmu lihat wajah orang yang soal lihat apa gak masuk akal barokah barokah nah sekarang kita hidup kebanyakan sekolah ya sampai melupakan barokah yang ada logika akal cara berpikir pola teori dan lain sebagainya salaf kita gak pake teori-teori duduk amal tapi gak pake rian gak pake ujub gak pake sumpah gak pake sombong amal ilmu ini daras dari ilmu kemudian akhlak yang mulia banyak wirik cuma itu gak ada yang lain gak pake A sampai Z mudah salah gak repot-repot pakai wirdul latif menghrib sampai isya ratif hadad ratif atas atau badal isya gak jadi masalah kalau ditambah wirdul nawawi silahkan mau agak keren dikit wirdul sakron ya macam-macam itu banyak wiridnya hisbun bahar hisbun nasud awrat sampai-sampai kalau kita baca wirid-wiritnya salaf kita bingung nih bagaimana ngatur waktunya sementara waktunya kerja juga kerja cari nafkah cari nafkah berkebun juga berkebun al-fagilm kudam juga berkebun punya kebun al-fagilm kudam juga berkebun punya kebun al-fagilm kudam juga punya kebun bagaimana mengaturnya barokah ini suatu yang gak masuk masuk agal nah ikhwani rahimah kemungkoh di majelis yang semacam inilah seharusnya kita betul-betul merenungkan gimana caranya yang di luar sana bisa merasakan yang ada di sini ini kan enak asyik jangan sampai cuman yang di luar di luar sana itu nikmatnya begitu-begitu kasihan gimana caranya beliau-beliau bisa merasakan yang nikmat harus bisa merasakan karena kalau gak merasakan begini kasihan dohramul barokah dan dapat dia berkahnya karena emang emang ini sampai-sampai salaf itu mewasiatkan kalau pulang dari majelis jangan mampir langsung pulang ke rumah dulu jangan mampir jangan mampir ke rumahnya pulang jangan mampir ke rumah kamu langsung pulang dulu ke rumah setelah itu silahkan pergi lagi gak jadi masalah kenapa? jangan berkahnya majelis ini kamu kasihkan ke orang lain karena kalau mampir ke sana ya berhenti di situ barokahnya bawa barokahnya pulang ke rumah Sheikh Umar Baroja saygul kitab akhlak lil banin sama akhlak lil banat itu ayahnya ditanya bagaimana engkau punya anak Umar ini kok beda ini dengan anak-anakmu yang yang lain anakmu baik semua tapi yang satu ini kok berbeda rahasianya apa? abahnya jawabannya ya asyik karena habis ini kan ada teman ten ya ada aget nanti malam nanti malam ada aget sedikit minggu masalah kemantin boleh ya gak apa-apa tadi juga sebut zuat-zuat gitu sejak ya Masya Allah di situ ada pakar zuat juga depan saya pakarnya ahlinya bawa ijazah alih yang punya ijazah depan saya ijazah nikah itu sudah terbukti udah terbukti Allah Masya Rasulimu'aleh sampai mau ngomong apa lupa ini saya Umar Baraja ditanya ayahnya kok bisa apa namanya punya anak ini seperti ini apa rahasianya jawabannya karena hari itu hari Kamis biasanya rohah sama Habib Muhammad bin Idrus Al-Habji sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor rohah baca kitab mahrid Pak Adil Aswar sampai menjelang mahrid biasa rohah duduk gak main handphone duduk baca kitab buka kitab nah itu rohahmiahnya luar biasa suasana rohahmiah itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habji para haba'i para ulama hati itu penuh dengan cahaya saya pulang ke rumah langsung saya kumpulin istri saya sambil membayangkan Nur tadi ini repot juga ya prakteknya susah ya coba lihat dalam kondisi hubungan suami istri gak mikirkan itu mikirkan majelis istadu istidhar majelis Nur-nurnya tadi dihadirkan jadinya si Umar Barajak berkahnya itu ini dia kok beda kenapa? ya itu berkahnya majelis diambil dipakai nah sekarang kita enggak di rumah kita tuh banyaknya bukan berkah majelis berkah drama Korea masya Allah sinetron dan lain sebagainya yang ada di rumah ini kan sehingga ya sayang gitu habis itu makanya kita harus punya ruangan yang gak terkontaminasi yang gak terkotori oleh apapun orang-orang ini bersih gak boleh ditonton ini gak ditonton ini gak boleh lihat ini kalau rumah itu banyak yang rusak yang ini gak boleh rusak yang ini harus bersih yang ini harus steril yang ini pokoknya khusus untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW untuk salaf ya Rasulullah mampir saya yakin 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 yakin-yakinnya nah kalau tempatnya seperti ini manusianya seperti ini Rasulullah ya pasti hadir gak mungkin itu yakin gak mungkin tidak masa mau hadir ke tempat yang lain gak mungkin kalau Rasul mau main ke Indonesia nyarinya ya begini yang dicari bukannya begitu gak mungkin rumahmu yang begitu didatangi nanti gak mungkin gak mungkin yang begini akan didatangi Nabi Muhammad SAW ada yang nanya lagi Habib jangan furofat Nabi datang itu maksudnya gimana ya kamu belajar dulu nanti baru saya jawab percuma saya ngomong sama orang yang gak belajar ya belajar dulu nanti baru saya jawab dan kalau kamu udah belajar gak perlu saya jawab pasti sudah terjawab karena tiap tahun superingatan Esra dan Me'rod dijelaskan arwah Ambiya Walmursalin itu keliling datang ke sana datang ke datang ke sini jadi kalau ruhnya para Nabi bisa kelilingkan sana nah ruhnya Nabi SAW kira-kira seperti apa super 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 dan super sangat super alhamdulillah akhirat gak lihat jam dia gak tahu jam berapa cuma seperti amanahnya sesukanya hatinya jadi hatinya maunya sampai di sini ya akhirat untuk warga Palembang saya ini di Solo dan saya keliling kemana-mana tapi saya iri kalau lihat Palembang iri betul-betul iri Masya Allah yang muda yang tua bergantikan tangan ya gurunya siapapun saya gak tahu sampean ini gurunya siapa karena semua guru ada di sini fulan gurunya fulan fulan gurunya fulan fulan gurunya fulan gak ada bentuk rusuh muhum mahu rusuh tarik pohalawiah kan begitu bentuknya menghapuskan segala jenis bentuk jadi kalau dilihat ini Palembang ini bentuknya gak jelas gak ada misalnya ya bentuknya Habib Umar bin Hafid enggak bentuknya Habib Salim al-Shatiri enggak bentuknya Abu Yah Maliki enggak bentuknya Sheikh Hulan enggak gak ada bentuknya rusum muhum mahu rusum gak ada itulah tarik pohalawiah menghapuskan segala macam bentuk gak kelihatan bentuknya apa ya itu ahli fikir ahli mirid ahli amal ahli ahlak bentuknya itu bukan model-model ini luar biasa cari yang seperti ini bener-bener susah gak mudah cari majelis banyak tapi majelis punya bentuk banyak bentuknya Hulan bentuknya Hulan bentuknya Hulan kalau ini enggak salaf khalis susah carinya makanya disyukuri disyukuri kemudian digalakkan lagi didukung siapa yang berjuang untuk ini didukung ya dibantu alal agdol dan itu afdol alal agdol dan itu afdol ad-du'a malam gak ada yang tahu badasolah gak ada yang tahu doakan nih orang-orang nih semua nih yang nabuh rebana coba tadi sedikit yang apa itu syamiah tabuhan syamiah siriah apa yang apa namanya yang tadi itu ajib itu sebelum kiam tadi selamat menikmati 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh